Mengapa Rasul Paulus meminta atau memerintahkan atau memohon dari orang-orang percaya di Korintus untuk memberi dan memberi dengan murah hati? Walau mereka memiliki kelebihan dalam banyak hal, dan mengapa mereka tidak memberi banyak? Rasul Paulus menuliskan bagi mereka daftar hak-hak istimewa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ini adalah hal yang mengembirakan dan membuat Rasul Paulus bersuka cita. Namun ia memberi tahu mereka bahwa ada kelimpahan dalam kehidupan rohani mereka dan dalam pengetahuan yang Tuhan berikan pada mereka. Jika kita kembali pada surat yang pertama, kita temukan dua hal, perkataan dan pengetahuan. Dalam surat kedua ini hal-hal bertambah banyak. Kitab suci berkata, tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di sini ia sebutkan lima hal, bukan hanya perkataan dan pengetahuan, tapi ia tambahkan tiga hal lainnya. Ketekunan, kasih, dan juga iman. Jadi karena mereka berkelimpahan dalam banyak hal, ia ingin juga mereka berlimpah dalam hal ini. Seperti yang Anda tanyakan, mengapa kita siap untuk berkelimpahan dalam hal-hal ini tapi tidak dalam hal uang? Sebenarnya hati manusia selalu lekat kepada uang dan kitab suci. Memperingatkan akan cinta uang dan berkata bahwa itu adalah akar dari segala kejahatan. Ia berbicara tentang hal-hal lain seperti perkataan dan dalam surat pertama ia berbicara tentang karunia berbahasa roh. Ia berkata bahwa adalah baik untuk berlimpah dalam hal-hal ini tetapi ia ingin mereka untuk berlimpah juga dalam hal memberi. Saya dapat melihat dalam kata berlimpah di sini bahwa ia tidak sedang menentukan satu presentasi tertentu. Ia tidak menyuruh mereka untuk memberi persepuluhan. Walau tidak salah ketika dikatakan bahwa kita harus kembalikan persepuluhan. Tapi ia berkata di sini ia ingin mereka berlimpah dalam hal ini. Bukan sebuah perintah dari Rasul Paulus. Karena jika itu adalah sebuah perintah, hal itu akan berubah menjadi satu tekanan atau paksaan. Tetapi ia ingin mereka memberi dengan murah hati dan dengan kasih ia ingin mereka berlimpah dalam karunia ini. Oke, apakah memberi adalah sebuah perintah atau kewajiban bagi orang Kristen? Bukan, jika harus memilih kita akan menganggap sebuah perintah bukan sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah perintah di mana kita menunjukkan lewat hal itu kasih kepada orang-orang lain. Baik. Saudara Ishak, Rasul Paulus selalu memberikan sebuah contoh saat ia menasihati agar dapat memotivasi para pendengarnya untuk dapat menanggapi pesannya. Apakah contoh yang ia buat bagi mereka dalam hal memberi? Sebenarnya ia memberikan sebuah contoh bagi mereka di awal ayat-ayat sebelumnya, lalu dalam ayat sembilan. Di ayat sebelumnya ia berbicara tentang sesudara seiman yang miskin di Makedonia dan bagaimana mereka memberi dengan murah hati. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Seakan mereka sedang memotivasi dan mendorong mereka untuk tidak melakukan kurang daripada sesudara di Makedonia. Dan setelah itu ia memberitahu mereka tentang contoh sempurna dalam ayat sembilan. Ia berkata dalam ayat sembilan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebuah ayat yang menakjubkan, Tuhan Yesus punya kasih karunia yang besar yang telah membuatnya menjadi miskin. Kristus menjadi miskin secara finansial, ia, ia turun ke bumi dan ia dibandingkan di sebuah palungan dan sesudara itu ia hidup di sejarah Galilea yang dipandang hina oleh manusia. Ia bekerja sebagai tuang kayu dan keluarga yang miskin dan biasa mempersembahkan persembahan orang miskin. Kristus hidup tanpa mempunyai uang di dompetnya. Ia tidak mempunyai sedener pun, ia berkata kepada mereka bahwa kemari uang untuk membiar pajak. Ia menjadi miskin namun ia kaya, orang yang terkaya di atas bumi adalah Tuhan Yesus tentunya, ia adalah raja di surga dan di bumi. Walau ia kaya, ia menjadi miskin. Tidak hanya ia jadi miskin secara finansial, tapi ia juga menjadi miskin secara pengoran psikologis dalam kerendah hatiannya. Namun di sini ia sedang berbicara tentang konteks material. Ia memberitahu mereka bahwa ia menjadi miskin, tapi mengapa? Supaya kamu menjadi kaya, oleh karena kemiskinannya. Jadi ia ingin memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya tidak menjadi miskin, tapi berpartisipasi dalam kasih korunia untuk memberi. Pembicaraan yang bagus sekali, ia sedang memotivasi orang-orang percaya serta memberi sebuah contoh bagi mereka. Kristus mempengaruhi saya sebagai contoh di dalam segala hal. Benar, ketika ia ingin mengajar mereka tentang kasih, ia memberitahu mereka tentang dia yang mengasihi tanpa batas. Ketika ingin mengajarkan tentang memberi, ia memberitahu mereka tentang dia yang memberi tanpa batas. Ia memberikan dirinya sendiri. Adakah yang seperti Kristus di buka bumi? Tidaklah mungkin. Di antara para nabi, rasul, atau orang kudus. Seseorang mungkin telahir miskin secara ayat, dan ia dapat terus menjalani hidupnya seperti itu. Namun yang tersulit adalah seseorang menjadi miskin setelah ia pernah kaya. Kristus telah menerima itu dengan rela, itu bukan dipaksakan padanya. Terima kasih telah menonton!